kalau dari nama paula paula ini dari nama ya kalau dari nama itu orangnya cemburuan cemburuan itu kan berarti dia kan sayang bukan cemburuan dia mengadang-adang cemburuan itu sayang terus apalagi Bu, dari sisi penyamanya yang masih mulai ya belakang lagi ini Bu, kurang tahu mau nanya apa maksudnya nanya lebih ke karakternya dulu kalau karakternya dia ini sempat stress dari nama itu dari nama dia kan stress itu merasa sakit hati dalam rumah tangga ini menurut rawangan ya dalam kehidupan dia dia itu merasa sakit hati dan tidak merasa tidak dihargain padahal sebenarnya bukan begitu juga tapi kan karena dari nama dia itu orangnya agak sensitif sensitif itu kan butuh kasih sayang tapi kurang jadi merasa bingung dia menjalankan rumah tangga ini seperti apa rumah tangga ini gitu artinya butuh perhatian ya Bu? ya butuh perhatian dan kadang merasa ya itu sakit hati gelap di rumah bingung mau ngapa-ngapain itu sesuai dari nama dia kalau Mbak Im ini orangnya cocoknya marketing ya marketing ini itulah perbedaan dari nama ya marketing ini orangnya kan kemana-mana aja dia baik sama orang welcome gitu sesuai dari namanya kalau kurang welcome sama orang misalnya tika-tika, pelu sana, pelu sini itu kerjaan dia memang sesuai dari namanya ya kita sebagai istri juga jangan semburuan kerjaan suami aku kayak gini sesuai dari namanya tapi hati-hati loh dari nama dia bisa menikah 2-3 kali sesuai dari nama ya tapi semuanya itu keputusannya dari diri dia dan kehendak Allah ya bukan kehendak kita Bunda ini menerawang sesuai dari namanya tapi kalau untuk Mbak Im dan Paula ini kalau menurut terawang Buddha ini sebenarnya ini nama ini kalau disatukan ini cocok nggak sih Bu? kalau Buddha kurang ya kenapa? yang satu cemburuan inginnya di benar-benar untuk kasih sayang yang satu kasih sayang dan perhatian yang satu marketing marketing itu kan suka lobby-loby karena dari marketing ini dia menghasilkan duit yang banyak itu jadi kita sebagai wanita atau sebagai laki-laki harus saling memahamin sesuai dari namanya seperti itu ada kemungkinan ini kan Mbak Im juga cerai ada kemungkinan mereka apa kembali lagi atau memang sudah pasti bercerai nih? kalau bercerai itu kehendak Allah bukan kehendak kita tapi kalau dari namanya ini ya kalau Bunda terawang ya yang kuat bagian laki-laki untuk mencerai itu kenapa Bunda juga nggak tahu mungkin sudah lama dikendam-kendam akhirnya baru dikeluarkan kemarin itu kan sempat ada press con ya Bunda terkait Mbak Im mengatakan bahwa dia itu melakukan apa perceraian karena ada orang ketiga ada orang ketiga disingguin gitu nah orang ketiga tersebut itu orang dekat Bunda nah bisa nggak Bunda mendeteksi orang dekat Bunda terima kasih